Wah, gila. Kasur mimpi ya. Bener-bener bikin mimpi ini pas tidur. Halo semuanya, kembali lagi di Fardu Anif. Dan kali ini kita se... Ada sebuah kasur yang kita beli, tapi ini kasurnya beda. Jadi karena kasurnya unik dan berbeda, makanya gue sengaja bikin vlog. Siapa tau rame ya kan? Jadi ini namanya kasur mereknya mimpi ya mas ya? Iya. Ganti nggak mas? Gak berat ya? Jadi namanya kasur mimpi. Kalau kalian mau beli bisa buka www.mimpi.co.id Bayangin, ini queen size, tapi kotaknya cuma segede gini. Dan bobotnya ini relatif ringan. Nah, ini enak banget. Kenapa? Karena pertama gue udah nyoba, terus waktu gue ke rumah temen gue tuh gue nyoba enak banget. Karena gue suka, gue akhirnya beli buat di rumah. Terus, ini tuh solusi buat kalian yang punya rumah yang lantainya tuh lantai 2, lantai 3. Kan susah tuh kadang-kadang sempit ya ininya ya, tangganya. Nah, karena susah buat naik ke tangga, karena kasur lebar-lebar terus nggak bisa di flexing kecil gitu ya. Nah, kasur ini tuh solusi banget. Sekarang kita mau masukinnya ke dalam, nanti kita akan unboxing seperti apa kasurnya. Oke, sekarang kita udah sampai di ruang tengah dan kita akan unboxing kasurnya. Karena pas di unboxing, ini keren banget. Kalian mesti nonton sampai habis pas nanti kebuka ya. Bayangin, ini queen size, 160x200, tapi bisa dimasukin ke kotak segede gini. Dan ini bahannya latex, dia ada 3 jenis ya. Yang pertama, Mimpi Ace, itu yang paling terjangkau harganya. Start dari Rp 3.800.000, kemudian ada yang Mimpi Original. Ini yang best selling-nya, yang gue beli ini kebetulan yang Mimpi Original seperti ini. Ini harganya di Rp 5,8 juta. Kemudian yang paling mewahnya ada lagi di atasnya, Mimpi Luxury. Itu startnya dari Rp 7,8 juta. Kasur yang kita beli ini, kebetulan ini adalah Mimpi Original. Dimana yang queen size, harganya Rp 9,8 juta. Dan asiknya lagi nih, semua kasur Mimpi yang kita beli itu free delivery alias bebas ongkir. Dan ini, gue pernah coba di rumah temen gue, itu enak banget. Dia kasur latex dan dia itu ada memory foam-nya. Jadi pas kita tidur dalam jangka waktu yang lama, kasurnya itu bisa menyanggah badan kita dengan memory gitu ya. Karena udah kita tidur lama gitu kan. Itu pas bangun itu tulang belakang segala macem, itu enak banget gitu. Jadi bener-bener ini pake latex alami, enak. Ada memory foam-nya. Pas bangun beda deh rasanya. Sekarang kita buka ya. Ini kasur enak banget. Ini kita buka mulai dari, karena pake gunting dari sini aja kali ya. Ini pengirimannya dibungkus dengan plastik yang kedap ya. Jadi kalau misalkan di perjalanan itu lembab, kena air, bisa dijamin dalamnya itu dia masih kering. Oke, ini kita buka semua dan bisa kita lihat, ini bener-bener kering, bagus, bersih, dan rapi. Jadi kalau luarnya aja bersih, dalamnya pasti juga bersih. Seperti ini dia bukus. Sekarang kita mau buka nih. Ini gue ngeliat sih di Youtube sama di Instagram sih pas ngebukanya kayak keren gitu ya. Nah, ini pas kita buka langsung ada apa ini? Gimana kalau Youtube makeup tuh? Gimana gini ya? Ya, ini ada kantung kecil dari Mimpi. Pertama ini ada Mimpi River of Friends. Jadi kalau misalkan temen kita beli produk Mimpi karena referensi kita, dia dapat 500 ribu sampai 1 juta rupiah secara cash. Wow, berarti gue harusnya bilang ya, waktu gue beli ini gue direfrensiin siapa ya. Oke, nanti gue bilangin deh. Terus, selamat datang di keluarga Mimpi. Ih, tulisannya, tulisan tangan loh. Keren juga. Kalau pakai tangan tuh rasanya kayak ada personal touch-nya gitu ya. Instruksi pemasangan. Keluarkan kasur dari kotak di ruang tidur. Jadi kita mesti jatohin ini, dirubuhin. Terus gunakan pemotong untuk mendorong plastik luar. Bentangan kasur, buka pasti bagian dalam. Kasur Mimpi menanti Anda. Wih, gampang bener. Jadi cuma kita jatuhin, kita tarik, kita gunting, udah, kita bentangin langsung keluar. Berikan waktu 2 minggu agar tumbuh Anda dapat beradaptasi dengan baik dari penggunaan kasur pegas ke kasur busa. Jika Anda sudah pernah menggunakan kasur busa sebelumnya, kami yakin Anda tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Kasur dirancang untuk selalu menghadap ke atas. Hilangkan noda dengan deterjen dan air hangat. Kasur tidak dapat dicoba dengan cara duduk di satu sisi. Hal ini akan menimbulkan kesan yang kurang tepat. Anda harus berbaring sepenuhnya di atas kasur untuk mendapatkan penyamanan sempurna. Jadi kalau kita mau ngeraskan nyaman, ya kita mesti tiduran. Nggak bisa pakai duduk di salah satu sisi ya. Terus ini sisanya instruksi dalam bahasa Inggris. Dan ini ada kartu garansinya. Kartu garansinya ini berlaku sampai 10 tahun. Mimpi memberikan garansi 10 tahun sejak tanggal pembelian. Jadi mulai hari ini, ini digaransi sampai 10 tahun ke depan. Luar biasa loh. 10 tahun itu garansi apa ya? Kita beli elektronik 10 tahun ada nggak? Nggak ada ya? 3 tahun paling ya. 3 tahun ya. Gila ya, 10 tahun garansi ya. Itu dari anak kita kecil sampai anak kita umur 10 tahun. Saya masuk SD. SMP berapa tahun? SMP 11-12 tahun ya. Oke, yuk sekarang kita rubuhin dulu. Seperti instruksi ya. Oke, kita rubuhkan. Oke, sudah. Kita tarik kalau gitu. Oke, tariknya gampang. Karena ini licin ternyata. Oke. Sudah terbuka dan ternyata cuma seperti ini aja. Wah, ini kayak kue ya. Kayak rolade apa sih itu yang dipotong-potong gitu. Kok rolade sih apa sih namanya? Kayak kue lah. Pokoknya nanti dipotong sini-sini-sini terus setengahnya ada krim yang melingkar gitu ya. Persis kayak kue. Oke, sudah dibuka. Berarti sekarang kita tinggal potong aja adanya. Strap gitu. Ini karena kayaknya ini panjang nih. Coba kita geser dulu meja-meja sama kursi sebelah ya. Yuk. Kita buka ya. Hmm. Bounya wangi. Oke. Oke. Sekarang kita buka dari sini ya. Set. Wih. Ternyata kita dapat bantal. Dua buah di sini. Keren juga. Kita buka unboxing bantal dulu ya. Yoi. Jadi kita pernah unboxing motor gitu kan. Motor moge. Kita pernah unboxing HP. Kita pernah unboxing TV. Peralatan rumah. Baru kali ini gue unboxing kasur. Pas dibuka gitu. Lalu ada suara. Csssssss gitu. Anginnya masuk semua ke dalam. Wih. Ngembang. Cepet banget ngembangnya. Tuh. Ih enak banget ya. Bantalnya tuh empuknya. Soalnya kemarin di tempat temen gue itu pas gue nyobain. Itu gak. Gak dikasih liat bantalnya gitu. Cuma kasurnya doang. Tapi ini pas buka bantalnya. Bantalnya doang dijual gak ya? Nanti kalau dijual beli ya. Buat di mobil kayaknya enak banget gitu. Buat bantal mobil pakai ini. Kayak ini. Rasanya tuh kayak empuknya tuh kayak boneka. Terus juga pas dipegang. Ini tuh halus banget bahannya. Luar biasa. Buka ya. Pas kita buka nih ya. Liat nih. Langsung menebal. Wah ini enak banget. Ngetok banget ini. Nah sekarang kita buka kasur utamanya. Asil. Gak maksudnya? Apa ya? Ini unboxing kasur. Tapi kenapa gue excited banget ya? Udah kayak unboxing mobil. Rasa seneng gitu loh. Kita mau buka seperti apa. Kasur ini pas ngembang ya. Ini soalnya tipis loh ini. Pas lagi kelipet gini. Kan gede ternyata. Ternyata gede banget loh. Keras. Nah harus ngembang dulu. Kalau nggak ngembang. Nggak sih. Dari sini ya. Kita buka. Langsung suara ces gitu. Suara angin kesedot. Terus. Kalau udah dari samping. Kita buka lagi. Oke. Udah. Bisa kita buka seperti ini. Oke. Dalam hitungan menit ya. Kalau kita nggak bikin video ini cepat banget prosesnya. Mungkin 5 menit udah kebuka gitu ya. Terus. Kasih bantal. Dua. Tinggal dipakai buat tidur. Empuk banget. Tapi empuknya itu membalnya bukan membal yang kayak spring gitu ya. Ini membalnya itu membal empuk. Enak banget. Wah di sini kasurnya top banget loh. Enak banget. Entah kenapa ya. Ini kasur. Dia punya pattern di atas ini. Ini lembut sekali. Enak banget. Kita pegang gitu ya. Tapi biasanya kalau kasur itu. Pastikan kita kasih bed cover. Ya kan. Apa bisa dibilangnya bed cover itu. Kalau bahas Indonesia nya. Spray. Iya. Biasanya kita kasih spray kan. Tapi di sini gue kayaknya males kasih spray. Karena enak banget gitu. Wah gila ini sih. Enak banget ya. Terus juga kalau kita gini-giniin juga gak ada bunyi-bunyinya. Biasanya kalau spring tuh kalau udah lama nanti bunyi ngekok 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 gitu. Ini enggak. Ini bener-bener. Wah gila. Kasur mimpi ya. Bener-bener bikin mimpi ini pas tidur. Ini kasur luar biasa enak. Luar biasa nyaman banget ya. Wah. Tapi gue tadi mau lakukan sebuah kesalahan ya. Ya maklum. Baru pertama kali unboxing kasur ya. Jadi. Di sini ini. Tadi ada. Selamat datang. Keluarga mimpi dan kawan-kawan. Garansi. Nah di sini ternyata ada. Gunakan pemotong plastik ini. Untuk memotong plastik terluar. Harap berhati-hati saat menggunakannya. Jadi di sini. Ini ada sebuah kayak semacam pisau. Tapi pisaunya tuh keren. Karena kalau ditaruh di depan. Itu kan bisa melukai tangan ya. Ini ditaruh di dalam sini. Jadi pas kita mau pakai buat memotong plastik. Ini sangat-sangat aman. Seperti ini bentuknya. Ini. Di sini tuh enggak ada pisaunya. Pisaunya itu di dalam sini. Kita kasih contoh. Mungkin plastik. Plastik ini deh ya. Kita pakai buat memotong gitu ya. Nah. Memotongnya gampang banget. Jadi tadi plastiknya kita giniin seret. Dan ini bisa dipastikan aman. Tidak akan melukai kasurnya. Pas kita potong. Kalau tadi kita pakai gunting. Itu bisa melukai kasurnya. Tapi pakai ini. Karena kita dikasih bawaannya. Bisa dipastikan sangat-sangat aman. Cuma sayangnya tadi kita enggak pakai ya. Kita mau coba praktekin. Memotong. Menggunakan pisau dari mimpi. Dan ini. Pisaunya ini bisa dipakai. Buat apa aja ya. Misalkan dari samping seperti ini. Kita mau potong. Kita tinggal giniin. Masuk ini. Gampang banget. Tahu gitu dari awal pakai ini aja ya. Tapi gue sungguh-sungguh baru melihat ada pisau bentuknya seperti ini. Jadi buat teman-teman kalau misalkan beli kasurnya mimpi. Kalau bisa. Kalian unboxing sendiri. Kalian potong sendiri. Kalian buka sendiri. Biar ngerasain langsung gimana serunya. Karena bener-bener pas gue buka tuh kayak. Wow. Seru ya ternyata ya. Oke. Jadi ini udah hari berikutnya. Semalam udah gue pakai tidur. Gimana experience-nya. Emang kasurnya sih enak banget ya. Bener-bener asli. Pas kita pakai tidur gitu ya. Bangun itu. Biasanya pegel-pegel. Ini tulang tuh bener-bener. Rasanya tuh enak gitu. Dan. Pas gue bangun. Bediri tuh kayak lebih tegak. Karena. Dia contournya tuh. Memory foamnya tuh bener-bener bikin. Tulang punggung kita tuh pas gitu. Nah terus. Kemarin. Waktu pertama kali unboxing. Dia tuh masih ada kerut-kerutan sedikit ya. Ini kerut-kerutannya sudah hilang. Jadi halus seperti ini. Dan kalau kita lihat secara detail. Seperti ini ya. Ini dia jahit-jahitannya tuh sangat rapi loh. Jahitannya rapi banget kayak gini. Dan di bagian bawahnya sini ya. Ini kalau misalkan atasnya kotor gitu ya. Ini bisa kita buka. Ya kan. Bagian covernya ini. Bisa kita bersihkan. Jadi. Ini kasur latexnya itu disini nih. Dan kasur latexnya ini. Masih dikasih cover lagi gitu. Jadi. Ini tuh sebenarnya covernya. Ini sarungnya. Jadi kalau misalkan kotor. Kita mau bersihinnya itu juga gampang sekali. Atau mungkin kalau misalkan luarnya. Sobek. Kurang begitu bagus. Bisa ganti. Beli ke mimpi langsung. Ini nanti gue cek. Bisa gak sih kita beli. Luarnya aja. Dari mimpi. Kalau misalkan bisa. Nanti gue taruh di komentar. Ternyata bisa beli luarannya aja. Kalau gak bisa. Ya udah. Pasti banyak kan yang bikin. Kayak ginian. Dan bisa custom lagi. Tapi so far. Ini. Kasur ini ya. Ini gak cuma. Enak dipake. Tapi apa ya. Ada experience. Pas unboxingnya itu. Bener-bener berkesan gitu. Kayak kita buka. Unboxing HP-HP mahal. Itu kan suka berkesan tuh ya. Ini unboxing kasur. Tapi bener-bener berkesan. Karena bayangin. Dari sekotak segede gitu. Tiba-tiba jadi kasur. Queen size. Segede gini. Dan dipakainya enak. Ini 25 cm loh. Tebelnya loh. Dan pas kita dudukin gini. Dia tuh gak turun. Bukan kasur-kasur yang lemes. Ini latexnya tuh bener-bener bagus. Luar biasa. Jadi mulai dari cara belinya. Kita beli online. Dari mimpi.co.id. Terus abis itu. Barangnya dateng. Kita buka. Kita pake buat tidur. Itu bener-bener berkesan gitu. Jadi kayak ada experience-nya gitu. Beda sama kasur-kasur lain yang kita beli di toko atau semacamnya. Ini bener-bener luar biasa. Bagus banget. Dan buat temen-temen yang udah beli kasur mimpi. Udah pake gitu ya. Bisa komentarnya di bawah gimana experience-nya. Dan setelah pake beberapa lama. Gimana pengaruhnya ke kualitas tidur kalian. Apakah bener bisa membuat kita bermimpi. Itu aja mungkin. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Dhanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax